Oke itu dia ya beberapa news headlines kita pada pagi hari ini. Tampaknya yang sudah keep in di dari lama cuan nih Wiki. Karena kan kinerjanya juga naik seribu persen selama semester 1 2022. Karena terkait dengan pergerakan ataupun penguatan di harga batubara global. Kita ke informasi berikutnya tentu saja mengenai update dari penutupan bursa global dan juga pembukaan bursa Asia dan penutupan dari IHSG kemarin sore. Wall Street tersengat peringatan chipmaker membawa indeks teknologi Nasdaq jatuh lebih dari 1%. Tepatnya 1,19% ke level 12.493. Indeks S&P 500 ditutup turun 0,42% menjadi 4.122. Sedangkan Dow Jones Industrial Average berlembang 0,18% menjadi 32.774. Oke sementara itu pembukaan bursa regional utama Eropa sebagian besar tergelincir. Di Jerman, indeks DAX turun 1,12% menjadi 13.534. CIC Perancis turun 0,53% menjadi 6.490. Putsi 100 Inggris naik tipis 0,08% 7.488. Sementara itu IHSG naik 0,23% ke 7.102 di penutupan perdagangan kemarin sore di sesi 2 dan Nikkei Jepang dibuka melemah 0,88% di level 27.754. Sebaliknya KOSPI Korea dibuka melemah 0,63% di level 2.487. Sementara itu data terakhir STI Singapura ditutup melemah 0,36% ke level 3.270. Dan Hang Seng Hong Kong melemah 0,21% di level 20.003. Oke, sementara pemirsa kita lihat untuk komoditas. Minyak kategori WTI melemah 0,11% kini di kisaran 90,39 USD per barrel. Nikkel melemah 0,73% di kisaran 21.526,5 USD per metri ton. Amas melemah 0,12% di kisaran 1.810 USD per troy ounce. Dan CPO untuk kontrak Oktober 2022 menguat 0,81% di kisaran 4.153 ringgit Malaysia per ton. Kita ke pergerakan dari valuta asing bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah berada di level 14.852, terhadap euro di level 15.157, dan terhadap pound sterling di level 17.932. Dan terhadap yen Jepang ada di level 109,88. Dan berikut pemirsa adalah sejumlah agenda ekonomi dan emiten yang patut anda cermati Rabu 10 Agustus 2022. Kita ke Amerika Serikat. Ada IHK Inti Amerika Serikat Year on Year dan juga Month on Month Juli yang akan dirilis dan dinantikan oleh sejumlah investor. Kemudian masih dari Amerika, Inventor Minyak Menta Amerika Serikat. Dari Korsel atau Korea Selatan tingkat pengangguran. Kemudian dari China, IHK China Year on Year, Month on Month dan juga di bulan Juli. Serta dari Jerman, IHK Jerman, Year on Year dan Month on Month di bulan Juli. Ya, sementara itu dari agenda emiten untuk PT Herzer Medical Indonesia dengan kode MEDS. Kemudian PT Toba Surimi Industries dengan kode saham KREP akan melakukan IPO hari ini. Kemudian Excel dan TDPM akan melakukan RUPS. Sementara itu SMAR akan melakukan ex-dividend tunai. Dan PLIN, PLIN melakukan pembayaran dividen. Oke, demikian agenda yang patut tanda cerah mati komirsa. Dan untuk membahas terkait dengan seperti apa prospek dari saham-saham yang ada dalam indeks LQ45 yang baru sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Mas Wisnu Prambudi Wibowo, Head of Research FAC Sekuritas. Selamat pagi, Pak Wisnu. Halo, selamat pagi, Mbak Prisa Maswiki. Apa kabar, Pak Wisnu? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Bus. Oke, indeks LQ45 ini kan sudah dibuat lagi daftar yang baru oleh Bursa Efek Indonesia di mana ada tiga yang keluar dan ada tiga yang masuk. Yang masuk itu adalah Arto, Indy, kemudian juga Brice. Nah, yang menarik mungkin kita ke Indy terlebih dahulu karena Indy juga masuk ke dalam empat indeks lain, artinya lima dengan LQ45 sekaligus. Nah, sebenarnya apa Anda melihat prospek saham Indy? Ya, kalau kita lihat Indy sebenarnya sangat menarik gitu ya, kalau dari sisi kita pikirkan prospek bisnisnya. Kenapa kita bilang menarik? Karena Indy ini kan masuk sektoral energi ya. Kita tahu sepanjang 2022 itu batu barang naiknya sudah lebih dari 150 persen gitu ya. Jadi, kalau kita lihat ini sebenarnya opportunity buat Indy ini. Menurut catatan kami, itu emiten yang bergerak di sektor energi di LQ45 itu saat ini sudah berjumah 7 dengan masuknya Indy. Jadi, artinya komposisi sektor energi ini kurang lebih 15,55 persen gitu. Jadi, alternatif untuk pilihan investor di LQ45 ini akan lebih menarik gitu ya. Karena Indy sebagai emiten yang cold produksi, nah ini menarik banget untuk kita jadikan alternatif. Terutama saat lagi boom ekonomi seperti saat ini. Oke, secara jangka panjang semenarik apa Indy, Pak Wisnu? Ya, sebenarnya kalau Indy ini kan masuk ke emiten yang bergerak di komunitas. Kalau kita bicara jangka panjang, tentu menariknya selama harga komunitas terutama batu barang ini masih tinggi. Saat ini kan masih di area 400-an gitu. Jadi, masih sangat menarik untuk kita bicara jangka pendek ke jangka menengah. Tapi kalau kita jangka pandangnya lagi, tentu kan udah ada katalis-katalis yang lain. Misalkan energi terbarukan dan lain sebagainya. Walaupun kalau kita bicara energi terbarukan, saat ini dalam waktu dekat itu justru Eropa menaikkan impor untuk tenaga listrik yang berbahan baku batu barang. Jadi, kita melihat sebenarnya konsumsi batu barang secara global dalam 1-3 tahun ke depan masih akan cenderung tinggi. Artinya memang menariknya saham Indy ataupun saham-saham berbasis batu barang begitu sangat tergantung dari pergerakan dari harga batu barang secara global sendiri dan juga serapanya secara global. Kemarin Indy kemudian kecipratan berkahnya karena memang secara pergerakan harga komoditas batu barang ini memang sedang tinggi-tingginya. Bahkan tadi Prisa sampaikan laba perusahaannya bisa mencapai 1000 persen begitu ya. 1.572 persen untuk laba bersih di semester 1. Oke, tapi berbicara mengenai emiten baru yang masuk ke dalam indeks LQ45 dan data grafisnya mungkin bisa Anda saksikan di layar pemirsa Indy ini masuk bahkan dalam 5 indeks lain sekaligus gitu. Dan begitu juga dengan Arto dan Brice meskipun Arto dan Brice ini 4 indeks sekaligus kurang 1 dibandingkan dengan Indy. Sebenarnya dari Pak Wisnu, mana yang paling menarik dari ketiga saham ini? Ya, kalau dari kami itu sebenarnya kalau disuruh milih ya, arah tiga ini sebenarnya semuanya menarik. Cuma kalau disuruh milih kami lebih tertarik ke Brice. Kenapa? Karena kami melihat ke outlook untuk kedepannya dengan ekspansi terutama seperti di Timur Tengah, di Dubai. Itu kami rasa itu menjadi katalikat sendiri di Brice. Kemudian kami melihat potensi dari ekonomi syariah di Indonesia itu masih sangat luas gitu ya. Saat ini memang ekonomi keuangan syariah terbesar itu di Malaysia. Cuma kalau kita bicara potensi, Indonesia itu sebenarnya menjadi nomor satu gitu ya. Kita bicara potensi. Artinya sebenarnya peluang untuk terutama akusisi di perbankan yang syariah lainnya itu masih memungkinkan terjadi. Dan saat ini kami melihat Brice merupakan market leader ya untuk bank syariah yang ada di Indonesia. Oke, baik. Strategi-strategi untuk masuk ke saham-saham ini seperti apa? Kita mulai dari Indy terlebih dahulu. Ya, kami rasa kalau Indy itu enaknya kalau kita mau masuk tentu di area-area yang mendekati supportnya. Nah, kalau kita bicara Indy, kami rasa ada support terdekat itu di... Di posisi berapa? Di 2.600an ya. Kami rasa ada peluang untuk koreksi di level-level. Buy on weakness ya? Ya, benar sekali. Cara fundamental masih oke. Kalau targetnya di posisi berapa? Ya, untuk short term sebenarnya untuk Indy kami melihat short term to middle ya. Itu di level 3.200. Oh, masih ada peluang ke 3.200 untuk yang terdekat. Dan year to date sudah naik 81,88%. Baik, kemudian untuk Arto seperti apa, Pak Wisnu? Ya, Arto juga sebenarnya menarik bisa kita lakukan buy on weakness. Tertama mendekati level 10 ribuan. Dengan target terdekat itu di 12 ribu sebenarnya untuk Arto. Oke, untuk Arto juga secara teknikal ini bisa dimanfaatkan secara jangka pendek atau menengah, Pak Wisnu? Sebenarnya jangka pendek atau menengah ya. Kalau kita bicara kuartal 2, itu kan berhasil grow up yang lumayan signifikan di Jawa Tuhan. Oke, masuknya di posisi berapa? Di 10.100 kita bisa lakukan buy on weakness di area sopa. Satu lagi, Breeze bagaimana? Ya, kalau Breeze ini kami melihat enaknya ya untuk best buy-nya itu di level-level mendekati 1.370-an. Jadi, buy on weakness ya. Kalau kita lihat short term memang ada peluang praksi lanjutan ya karena sudah dia terus secara MACD-nya. Oke, jadi 1.300-an untuk masuk dengan target ke posisi? 1.800 untuk middle-nya ya. 1.800, ya semuanya tampaknya lebih menarik untuk buy on weakness dulu ya karena mungkin sudah naik cukup signifikan ya Mas Wisnu ya? Ya, benar sekali Mbak Wisnu. Baik, oke. Dan kita masih punya pembahasan yang juga menarik dan juga yang paling seru adalah kemudian bagaimana dari Mas Wisnu sendiri menyikapi emiten yang akan melakukan IPO di hari ini. Sudah jadah berikut, tetap bersama kami. Selamat menikmati.